Sidang lanjutan pembacaan tuntutan terkait kasus uang suap Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi 2017 dengan terdakwa Sofian Ali dan kawan-kawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada selasa 29 Agustus 2023. Dalam kasus suap Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi 2017, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Sofian Ali dan kawan-kawan. Diketahui Sofian Ali, Sofian Mumtalia, Rudi Wijaya, dan Suprianto dituntut pidana 4 tahun 6 bulan kurungan penjara dengan denda Rp200 juta dan dikurangi bulan kurangan. Berbeda dengan 5 orang terdakwa lainnya, Saidudin dituntut JPU pidana selama 5 tahun penjara dengan denda Rp200 juta dikurangi 4 bulan kurungan. JPU juga meminta kepada majelis hakim untuk mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun setelah terdakwa menjalani hukum pokok. Untuk masing-masing terdakwa ini nominalnya terima berapa? Masing-masing proses APBG 2017, itu masing-masing Rp200 juta. APBG 2017, itu masing-masing Rp200 juta, Rp200 juta, Rp100 juta. Diketahui ke-enam terdakwa tersebut ialah Sofian, Sofian Ali, Saidudin, Muntalia, Rudi Wijaya, dan Suprianto. Sandi, Jek TV melaporkan.